Kitab Amsal, Pasal 29 Ada orang yang tidak mau tunduk bila ada yang menegurnya. Akhirnya mereka binasa dan tidak dapat dipulihkan lagi. Bila pemerintah baik, orang bersuka cita. Bila pemerintah jahat, semua orang mengeluh. Anak yang mencintai hikmat membuat ayahnya gembira. Orang yang menghamburkan uangnya bersama pelacur akan kehilangan hartanya. Bangsa akan kuat bila mempunyai raja yang adil dan jujur. Bangsa akan lemah bila mempunyai raja mementingkan diri sendiri dan menuntut pemberian. Jika orang memberikan pujian palsu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, ia hanya memasang jerat pada dirinya sendiri. Orang jahat kalah oleh dosanya. Tetapi orang benar akan bernyanyi dan berbahagia. Orang baik mau melakukan yang benar terhadap orang miskin. Tetapi orang jahat tidak mempedulikannya. Orang congkak yang mengejek kebenaran menimbulkan banyak masalah yang memecah belah seluruh kota. Tetapi orang bijak dapat meredakan kemarahan. Jika orang bijak berusaha mengatasi masalah dengan orang bodoh, orang bodoh akan membantah dan mengatakan hal-hal yang bodoh dan mereka tidak pernah sependapat. Jika engkau selalu berusaha menjadi jujur, pembunuh akan membencimu. Tetapi orang yang melakukan kebenaran akan bersahabat dengan engkau. Orang bodoh mudah marah. Tetapi orang bijak, sabar dan mengendalikan diri. Jika pemerintah mendengar dusta, semua pegawainya menjadi jahat. Pada satu pihak orang miskin dan orang yang mencuri dari orang miskin adalah sama saja. Tuhan yang menciptakan kedua-duanya. Jika seseorang raja mengadili orang miskin dengan jujur, ia akan memerintah lebih lama. Hukuman dan teguran dapat membuat anak-anak bijaksana. Tetapi anak-anak yang tidak pernah ditegur akan mempermalukan ibunya. Jika orang jahat memerintah bangsa, dosa terdapat di mana-mana. Tetapi orang yang hidup dalam kebenaran menang pada akhirnya. Tegurlah anakmu apabila dia salah. Dan engkau akan selalu bangga terhadapnya. Ia tidak pernah mempermalukanmu. Jika bangsa tidak dituntun oleh Allah, bangsa itu akan lepas kendali. Tetapi bangsa yang mematuhi hukum Allah akan berbahagia. Hamba-hamba tidak dapat dididik dengan kata-kata saja. Mereka dapat memahami, namun tidak mau mematuhinya. Lebih besar pengharapan bagi orang bodoh daripada bagi orang yang berbicara tanpa berpikir. Jika engkau memberikan segala sesuatu yang diinginkan hambamu, pada akhirnya dia menjadi pemboros. Orang yang marah menimbulkan pertengkaran. Dan orang yang mudah marah bersalah dalam banyak dosa. Tinggi hati dapat membuat orang jatuh. Kerendahan hati membawa kehormatan. Engkau sendirilah musuhmu yang terburuk jika engkau ambil bagian dalam suatu kejahatan. Engkau tidak dapat mengatakan kebenaran biarpun orang mengancammu. Takut dapat seperti jerat. Tetapi jika engkau percaya pada Tuhan, engkau akan selamat. Banyak orang ingin berteman dengan penguasa. Tetapi hanya Tuhan yang menghakimi orang dengan jujur. Orang baik menganggap orang jahat menjijikkan. Dan orang jahat menganggap orang jujur menjijikkan.